Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di kanal youtube resensi institut. Buku yang akan saya resensi kali ini berjudul Tempat Perlindungan Surgawi Zaid Bin Haritsah. Oke langsung saja menuju ceritanya. Usianya belum genap menginjak remaja, terlihat wajahnya begitu menawan dan amat menyenangkan. Suatu hari, dia menumpu perjalanan bersama ibunya. Mereka pergi menuju kampung sang ibu untuk bertemu sanak saudara. Ingin sekali dia bermain dengan anak-anak sebaya. Keinginan itu adalah sedunia harapan baginya. Perlahan-lahan, kafila mereka semakin dekat pada tujuan. Dari jauh, pohon-pohon kurma dan rumah-rumah kabilah mulai tampak. Beberapa langkah lagi, mereka dapat melihat warga kampung yang sedang menyambut kedatangan mereka. Dalam sekejap saja, di sekitar kafila sudah dipenuhi oleh kerumunan. Masing-masing penduduk kabilah mencari keluarga dari musafir yang baru tiba. Pada waktu itu, saat sedang duduk di atas unta, Zaid dapat melihat pamannya yang memanggilnya. Dia sangat gembira. Zaid segera melompat ke bawah dan lari ke arah pamannya. Maka anak dan paman saling berpelukan. Mereka saling menanyakan keadaan masing-masing. Zaid termasuk yang paling beruntung di antara anak-anak kabilah ibunya. Tak ada sesuatu yang kurang baginya. Beberapa hari dia lalui dengan bermain gembira bersama teman sebaya. Sayangnya, hari-hari indah penuh kenangan itu tidak bertahan lama. Dalam seketika, hidupnya berganti dengan lembaran baru. Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba Zaid menyaksikan kedatangan sekelompok perempok. Mereka berasal dari kabilah Bani Kain. Dalam sekejap mata, semuanya menjadi berubah. Banyak sekali dari kalangan pria kabilah terbunuh. Harta dan kekayaan dirampas. Rumah-rumah dibakar. Sebagian orang juga diculik oleh gerombolan itu. Terlihat kobaran api dan asap yang tebal. Singkat cerita, para perampok itu menculik Zaid bin Haritsa dan menjualnya. Hakim bin Hizam membeli Zaid untuk Siti Hadijah, istri Rasulullah SAW. Zaid dibawa ke rumah, lalu Siti Hadijah menghibahkannya kepada Rasulullah SAW. Ketika sampai ke rumah Rasulullah, Zaid merasakan ketenangan. Zaid bin Haritsa lebih memilih hidup bersama Rasulullah SAW. Zaid tidak pulang ke rumahnya yang dulu. Dia tak akan menukar sesaat hidup bersama Rasulullah SAW. Dengan semua kelezatan dunia. Dia mencapai tingkatan spiritual tertinggi di sisi Rasulullah SAW. Zaid diangkat menjadi Panglima Perang Pasukan Islam di Perang Muqtah tahun ke-8 Hijriah. Zaid terbunuh di perang itu dan mati syahid. Kejadian itu membawa Rasulullah SAW pada kesedihan yang sangat dalam. Rasulullah berduka cita atas kepergiannya. Beliau mengucurkan air mata seraya bersabda. Tangisan ini karena cinta dan kerinduan seorang teman kepada temannya. Ada pertanyaan?